Pemisah aksi pencurian siang hari menimpa salah satu rumah di perumahan suaka endah kecamatan Lowi Gajah Cimai Selatan beberapa waktu yang lalu. Pelaku menyamar menjadi pemulung melancarkan aksinya seorang diri dan terekam kamera CCTV dengan cara masuk melalui pagar belakang rumah korban. Inilah detik-detik aksi pencurian pelaku saat beraksi di salah satu rumah Jalan Suaka No. 5, Kompleks Suaka Endah, Kecamatan Lowi Gajah, Cimai Selatan, Kota Cimai. Aksi kejahatan pelaku terekam kamera CCTV rumah. Pelaku yang mengenakan kaos dengan topi terbalik tampak santai saat beraksi dengan loncat pagar serta melihat kondisi keadaan luar dan dalam rumah dan berlanjut dengan menjebol jendela kamar depan. Aksi pencurian yang terekam CCTV berkisar 58 detik ini ternyata membuat pelaku yang masih muda terlihat rapih dalam menjalankan aksinya hingga viral di sejumlah lini media sosial. Vika mengaku kebetulan di hari kejadian rumah kosong karena sedang ada ngumpul keluarga di Bandung. Sewaktu datang ke rumah melihat pintu gerbang terbuka dan tidak berperasa angka buruk. Namun setelah melihat pintu depan rusak, ia baru menyadari bila motor vario plat nomor D5629SAR berwarna hitam yang terparkir di dalam rumah sudah hilang. Kejadian pencurian ini pun sudah ketiga kalinya di mana kejadian yang pertama harus kehilangan uang dan sejumlah perhiasan. Di Bandung kebetulan lagi kumpul keluarga terus tiba-tiba kebuka pintunya pas datang tuh saya kira gak akan ada yang hilang ternyata motor mama saya bilang katanya begitu. Terus emang saya lari ke sebelah katanya pak gak liat emang motornya hilang. Terus abis itu pak ramai disini, ramai disini, terus pada masuk lihat satu-satu ada yang hilang lagi atau enggak ternyata cuma motor doang sama jaket papa saya. Sementara itu maraknya pencurian yang terjadi tidak hanya terjadi di Lewi Gajah saja. Namun sejumlah pemukiman warga di kawasan Cimahi lainnya seperti Cihanjuang pun sempat terjadi. Di mana dalam sehari warga harus kehilangan tiga motornya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV